Intro Pelatih Jurupet Ajiwes tidak menampik bahwa kehadiran Galif Raitas di PSIS Semarang sempat diragukan. Nyatanya, Galif Raitas justru tanpa cuamik bersama PSIS Semarang. Tercatat, Galif Raitas sudah mengemas 8 gol dan 4 asis hingga pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Dia menuturkan performa gemilang pemain tim Nasti Molleiste tersebut berkat anil semua pemain PSIS yang saling membantu. Soal Galif Raitas, saya pikir awalnya tidak ada seorang pun di Indonesia percaya Galif Raitas pemain bagus, kata Gilbert Ajos. Jadi PSIS mendatangkannya, dia mampu bermain bagus. Tapi dia tidak sendiri, semua tim membantu dia agar main bagus. Sambung pelatih berusia 49 tahun tersebut. Bagi Gilbert Ajos, Galif Raitas layak mendapatkan perpanjang kontrak. Sejak didatangkan pada Juli 2023, Galif Raitas diikat selama semusim. Soal kontraknya, tahun ini dia adalah pemain PSIS, tutur Gilbert Ajos. Mungkin dia akan lebih dari setahun bersama PSIS. Jika sayang memutuskannya, pujar pelatih asal Malta tersebut. Terbaru Galif Raitas menyelamatkan PSIS dari kekalahan kontra Bayangkar FC, mendapatkan ke-18 Liga 1. Galif Raitas pada menit ke-90 plus 4, menutup pelaga menjadi imbang 1-1. Dia menambahkan, duel melawan Bayangkar FC berjalan cukup alot. Sementara itu, nama Lutfi Kamal menjadi satu-satunya. Nama yang kini santer dengan klub Bali United, setelah rumor pemain PSIS Bandung, Abdul Asis dan Persi Cicikarta, Tony Sucipto meredup. Pemain PSIS Semarang ini digabarkan terjauh yang kedekatan dengan manajemen Bali United untuk memperkuat sektor tengah di putaran kedua. Lutfi merupakan mantan pemain timnas Indonesia U19 yang memiliki keunggulan di lini tengah, cepat mengambil keputusan dan tampil ngotot. Ia pun juga pernah memperkuat timnas Indonesia U22 dan timnas Indonesia U23, bahkan mengantarkan juara piala AFF U23 2019 di Kamboja. Dalam perjalanannya bersama PSIS Semarang musim 2023-2024 ini, dari 18 laga, Lutfi memiliki harga pasaran 3,04 miliar rupiah ini memperkuat tim sebanyak 10 kali dengan bermain sebagai pemain inti 4 kali dan 6 kali berangkat dari bangku cadangan. Lutfi pemain dengan postur 170 cm yang berposisi sebagai gelandang ini dapat bermain sebagai gelandang pertahan maupun gelandang tengah. Terima kasih telah menonton!